Jumpa lagi dengan channel Nur Terbit Sekarang kita Sata kuliner Dengan menikmati Kue khas Apang Bugis Dari Makassar, Sulawesi Selatan Apa itu Kue Apang? Kita ikuti liputan Reportasi video berikut ini Ini apa namanya ini? Apang? Apang Bugis Apang Bugis, Makassar Kalau Apang Peranggi beda lagi? Bahan? Dari bahan atau apa? Kalau Apang ini dari Bahannya apa ini? Bahannya hampir sama Dari gula merah Kita pakai terigu Kelapa Cuma kalau Apang Peranggi dibakar Kalau Apang Apang Bugis ini Dikukus Tadi berapa satu? Satuannya Satu persi Pulau ribu Isinya empat Dan dibagi empat Ada cetakannya Tapi kalau Dari Bugis, Makassar sendiri itu Bentuknya loyang Terus dipotong-potong Segi empat Jadi satu porsi ini empat? Ya? Ya Kenapa jadi lima? Ditambahin Karena sekampung Kalau begitu lain kali Kita cari penjual kue Sekampung Biar ditambahin Pekan aman Oke Ibu bisa bikin-bikin nih? Bisa Ada alatnya di rumah atau rumah? Ya ada Loyang aja pakai loyang Gak usah pakai Seperti ini Sampai jumpa Berarti si Kampung Kiano, Pak Edi Baramuli? Kampung Kuli? Oh iya, iya. Oke. Dengan siapa ini, Pak? Namanya, Pak? Nama Dejauci. Dejauci. Iya, iya. Terima kasih, Dih. Ini apa namanya, Pak? Apang. Kalau di sini, Apang. Apang. Kalau di Makassar, Apang, Lik. Apang. Tentanglah kalau di situ. Dih. Dih. Itu orang Makassar, Pak. Baya orang Bugis. Orang di mana? Bindra, sini. Tetap main satu, ya. Iya, oke. Tentang ke Kampung. Iya, iya, iya. Terima kasih, Pak. Ini selalu habis. Iya, memang. Karena dia, ini lagi. Saya ambil bawah 2 ember. Kemarin, kemarin, ke 2 ember. Iya. Hari. Iya, iya. Banyak, kan, sebuah tuenya. Tidak, 3 hari. Oh, iya. Itu loh, iya. Tidak, Pak. Yang campung lapanya. Iya. Tidak. Terima kasih, Dih. Berarti si Kampung, Kiano. Pak Edi Baramuli. Tidak, Pak Kuli. Oh, iya, iya. Oke. Dengan siapa ini, Pak, namanya, Pak? Nama Dekocci. Dekocci. Iya, iya. Terima kasih, Dih. Nah, demikian kita hari ini mencicipi kue Apang Bugis. Kalau di Jakarta, Apem. Kalau di kampung aslinya, Apang Bugis. Yeah. 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 Terima kasih.